Selamat malam. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan DG Channel ketemu dengan program Jabar jagungan bareng ini saya mau menuruti request panjangan semuanya Jabari banyak request request yang komen biasanya harus Jabar dengan si A, si B, si C ini Pak Muntun nggak bisa bersamaan harus satu-satu karena harus menyesuaikan jadwal menyesuaikan jadwal dengan narasumber yang akan saya sewani untuk Jabar nah ini mumpung saya udah ketemu dengan beliau nya saya udah kencan karena beliau nya juga sekarang biaya sibuk ini saya bisa soan ke Kaleming Hai soan ke salah satu seniman pesinden senior yang saya kira panggilan semuanya udah tahu siapa beliau nya dia adalah Mbak Rosyati Pak Rosyati itu adalah pesendin abdi termasuk lama ini Mari kita korek pengalaman-pengalaman beliau tentang Hai berkecimpung di dunia seni terutama dari kemudian saya Kianum Suroto dan bagaimana sekarang aktivitasnya ini gue tombol kangen dengan para penemarnya Oke kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau nya Suka dulu Mbak Rosyati Suka di sini berapa deh mbak wasibara ketemu saya sini pun sehat ketemu dengan Mbak Yuku ini sudah kera-kera sih banget ya Nenek ngobrol-ngobrol tapi beliau nya itu pangkling karena aku tak tunggu ini suang ini lagi ngelorongi lagi para isu amilih wajibu malik-maklok sekarang dengerus ya sukses jadi amin jadi beda dengan yang dulu Mbak Rosyati lagi dulunya gitu loh eh jadi agak susah sekarang ngobrol kencang dengan beliau nya Oh ah telung tahun terakhir Pak Janung laki-laki 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 laki-laki-laki assets ulang tahun kelih akiononylaki laki-laki laki-laki-lakiThat Hai dua itu pertama kali nama-nama kelingan nama kilo-kilo 96 sambandai Pak Daniel berdoa Hai kelingan sepuluh 15-15 bisa juga atau dan enggak kalau ngebisi rongan rupiah apa? apa yang perlu jadi? rongan rupiah? rongan rupiah berarti ini maen gue bebe jendal saya 15-15 ya lain menang ya seran nah sampai ini ini berkecimpung ke dunia seni terutama sekitar 18 tahun oh 18 tahun 6 6 berarti Yoswane sekarang 54 berarti 54 berarti 51 ya berarti mulai berkecimpung ini umur 18 pertama kali lo neng apa ya? lo neng 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 wak ini lo kan nggak ngel umur kecilas itu kerayutan nah bu? iya bisa neng apa? neng apa ya? neng apa? neng apa? neng apa? neng apa? neng apa? neng apa? neng apa ya? semuanya saya soalnya saya saya yang itu Saya ikonnya itu ad画 beg tombol manggung aku tak guliannya guys rekamannya yang Mbak Rosyati pas manggung aku ada rekamannya ada Oh ya berarti lahiran prosesi Mbak berjana kunding ngaji ngaji dan nyangetan Oh dan nyangetan kalau dalam suksesnya Oh sedih Oh alhamdulillah Oh berarti sinta warangkanya noh kan Hai dia benar pun pernah mampir ngomong cedak kalau dalam indonesia mati ngelor dalamnya masuk tris bu om si zaman semuanya makin mas pengkleng ngopo ngopo kita untuk lebih rombok aku Dio lali ini masuk tersebut jadi kelahiran jenis melu kerawitan melu kerawitan terus ngerti bayaran kalau begitu bayarannya kaya kan sih ya 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 dihitung jaman dia jaringan butuh nanggap-nanggap lu ngomong langsung gila ketua gue bayar rupiah Rupiah walaupun ratus rupiah karena sindeng rupiah bertahun-tahun berarti 70-80 tahun 80-an bayaran kamu ketuanya bahwa ajar sindeng untuk orangnya Alhamdulillah itu kuasa ketek Tepuk kutip, Bila aku langsung tidak memungkinkan Jadi gara, Anggir belajar, lewat kutip Jangan lalu, Jaman ini, Lalu, aku tidak berang-anggir Terus, Endingnya, wikdosari, gambir sabit, Kutut mangu Kutut, Pelatih ini, Kentunya, Sepève, Mentang, Cont Mukia itu, Ini negara kutip, Terus, Belajari kaset Belajarnya, Terus, Kutu itu, Kan Kenten khusus anak, Kutu ini, berarti orang tuanya setiap sepunya buat apa? buatan seniman berarti orang anak terakh seniman itu suaranya ramai itu gue nih saya suaranya jeng kode pasti ngetik namanya di sini namanya jengkir rincin saya bedah jadi ngetik ini kita mau nyanyi saja dan Mbak Rosyati ini kan juga punya keturunan terakhir di dunia sini ada di luar apa? ada di luar apa? ada di luar apa? ada di luar apa? tapi kapan? ada di luar apa? luar apa? ini ini pun jadi putra ini Mbak Rosyati si lupi, pak lupi atau lupek itu ya sudah jadi canggih banyak tebak meluaku ini apa ini akan meluat mbak ini saya sudah jalani disana tetapi juga saya lebih meluat hehehe hehehe ke awal sakuri ya agaknya kalau rupanya Mbak Mbak terusnya sudah harus berjadis saya rohnya cerita nah si Pak Lupi si Dhani tuh sering kontak-kontak kan sering panggung tuh jadi minimal itu ada trah nurun ke darah seni yang putra nih gitu loh nanti kan orang pateng obor perkorok sempetnya ada trahmini mangga oke gitu dan sekarang bener-bener sibuk guys karena menjadi istri seorang pejabat karena Garwani Mas Tiawono ini kan anggota kewan raksi PDI tim belali bagi belali dan sekarang lengkain yang belali neng di sana nunggu Nogo Sari nunggu Nogo Sari nunggu Nogo Sari jadi bahwa sebagai berjabat saya seorangnya komodil yang indian di Surabayran saya ini saya ini bayaran sudah berapa lagi gitu kalau bucunya JPR ya kebetulan ke Garwani Mbak Rosyati sebelum menjadi Garwan Mbak Serudah menjadi sudah kenal saya udah udah makanya sekoyok dulu lagi lah makanya ini ngentangnya ini bayaran itu gua nengguh sama sebulan langsung jadi enaknya rapatnya ini waktu itu masih pidato ya Aan Mas, memang tidak belali, itu istri-istri Dewan, itu namanya grup P.A.D. piyade persatuan istri Oh piyade wang buji Oh piyade Oh dihormati kegiatan kegiatan roh nanti-nanti Oh ya Oh senangnya itu satu-satu senangnya Erobi terus sebulan sekali kan diadakan kumpul acara alisan dan sebagainya Oh mula kamu punya wangil ramung deh pasti secara sosial pasti jenangkan kumpul adil atau dan sebagainya saya kan dia menjadi seorang istri diwan ini yapan super sibuk super sibuk surah yang membahangnya mbak menjalporak aku rapat Bagaimana sekarang kesibuan Mbak Rosyati setelah tidak ikut dengan Pak Anom kalau kan saya sendiri persisnya masih menghargai cita hahaha 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 Mbak Sumiyati Mbak Tersini Mbak Lastri oh Mbak Astri ini masih suatu masyarakat terus Mbak Suryatin di sambil jadwal Mbak Suryatin di sambil jadwal Mbak Suryatin di sambil jadwal kenapa itu? terus Mbak Tewi terus Mbak Tewi terus Mbak Tewi ini mas Vitor terus pulang Mbak Arjitri dan ini coba lah banget coba Mbak Parni nah Mbak Parni ini oh berarti saya ketengnya ketengnya itu Mbak ya? main seripun diatni, diatni, diatni diatni, diatni, diatni ketengnya saya diatni mending-mending ayu-ayu terus harus diatni diatni ini Mbak Sumiati Mbak Arjitri terus Mbak Tewi ini masih itu 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 yang namanya mas Tewi diatni langsing diatni masing-masing itu diatni diatni pensiunnya pensiun secara profesional maksudnya maksudnya orang-orang apa ya orang bayaran lah mereka nopo joplah jopekan mau suka dengan namanya ya membantu teman seniman singkat menyesal atau kader nonton-nonton ikutan jadi membayaran Oh berarti itu mananya malah jobnya malah soyo awan penyanyi awan penyanyi mergana nonton-nonton penggemari terutama penggemar jenengan yang tidak akan jangan lupa ikon dengan dengan tutup manggung itu kan rata-rata Hai nepa Anong Astro itu kan caranya wasta itu baru jati nanti ke opos pensiun atau gimana kan boleh nanti tetap isi aktivitasnya di dunia seni kan masih oraketang paribasan menyumbang atau apa ini juga pengusaha anusaha dagang gaging kayak gue lah kayak lari siramu apa Tungguh didekan guapu itu jenis-jenis karena jualan daging dari ini harus mencari jualan daging dan kita perlu ditutupkan untuk berbagi untuk berbagi tidak bisa berbagi tapi sekarang ini tidak nengah karena sekarang ini aktivisannya dunia sudah saling dunia seni dunia politikal dagang dunia politik berbalik arah seniman sekarang masih seniman cuma kehidupannya hidupannya ada lain ganti gila tapi tidak meninggalkan dunia seni tapi putra-putra 4 hampir ya hampir mentas karim Merdiko masih menikmati masa tua saya kira kan apalagi kenapa rekaman-rekaman lawas sepanom terutama singenten jenengan lewaskan antara tahun 90-an sampai 2000 sekian jenengan tanda ikut itu kan masih tayang ke sembarang wapun yang boleh rekaman jeneng kuatah menutup kuis-kuisur album lumayan jadi saya punya rekaman cuma belum menempat jeneng pulau dtg-dtg apa ya file atau kasetku dari kau perekaman itu tahun 90-an lah saya kira yang rekaman 90-an atau dibawah 2015-an jeneng segera jeneng segera jeneng aktif sebagai jeneng atau bukan disen jeneng hati Hai minggu ntarone Hai rodo mencilo dalam arti karena punya icon itu tempat guna Hai kenapa ujimene suara atau apa kan jadis satu dulu tidak berubah tempat itu kan faktor ku kita tetap betul 5 bulan ke atas saya kira saya berpikir saya berpikir saya tahu apa yang ini? apa yang ini? pada suka ini saya grup pada suka jadi sebelum pada suka rombongan yang sekarang kaya si pukul ini dan sebagainya ini pada suka pertama si nenek pulong, Mbak Arcutri ini enggak lihat saya pada suka tahun awal ketopraan itu kerap nyindani nah ini seksinya aku kocomocan ini merasa hati nyindani waktu itu ini shoting ke Indonesia jadi anda ingin mengerti bahwa Mbak Rosyatin juga pada suka pertama pada suka 2004 kalau nggak salah terus awal-awal ganti safari oh safari ramadhan itu itu tetap melu pas pada suka kuih itu mulai enak menutup ke sana mulai berbik mas Diano mulai berbik jadi saya tahu perjalanannya dengan Mas Diano saya tahu aku disini jadi mas Diano disini ada yang ternyata itu saya meraku ini jadi aku disini saya paten-paten makanya di akhir-akhir akhir-akhir akhirat akhir-akhir aku terima sama ya itulah namanya apa ya sekarang kan ya walaupun sekarang belinya sudah kecacut cara profesional tapi stok racion ninggalir dunia seni itu panen mbaknya ninggalir tetep nama jiwa itu sudah meskipun lahir nanti paribalesan saku kuteng zaman itu tetap menekan nah mbak sirokro duwe kesan atau kenangan yang tidak terlupakan saat dari Pak Dianem selamai tahun ini obat sirokro Hai wujud kenangan mau gue kenangannya waktu awal-awal diri Pak Ano ya pripon nanti rasa Hai sepuluh hari pulang sepuluh hari terpulih jaman ikan Pak Ano seulang itu nanti tampil 6.000-6.000 non-stop ya kayak ini ini kumumur buletin ya ini kupon ini bareng batut kuang dini anu buletin ketah dan dan tanya di nenggak nek botan di owa itulah tapi zaman tapi itu kebaikan untuk profesional kerja kan itulah setiap hari ini memang hari berhubur ada sakitnya sebulan 21 kali itu mengalami berapa bulan mbak corongnya jaman itu? jaman itu kurang-kurang tidak tahu masalahnya kalau malam itu diambil desa itu masih diambil desa, dimasukkan diambil desa apit, apit itu awan-awannya pernah sebulan siang malam? siang malam jadi, korongnya juga terlatih Hai nek-nek selama dari Pak Danem mulai awal sampai Torony Hai ah Toronyus tiga atau dua tahun besok kamu pernah Hai mati belum umur 40-45 atas mulai yang rumah sesuai enek-menek semua putang blogi kira-kira itu aneh enggak 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 kira-kira angin menurutkan jejak di mana sepuluh wawu 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 w disayangkan sekali sama teman-teman kenapa bisa kecewa bisa disayangkan penggemarnya itu masih menunggu mendengarkan suaranya dengan suara yang khas dan jenang miliki dan waktu-waktu tahun 90-an awal 2000-an kan itu kan caranya apa ya apalagi kenapa orang mendengarkan suara jenang terutama kutub manggung itu kan pasti orang bakal hilang kalau ini dengan ciri kasar suara atau cengkok yang kenapa sih orang dueni teman-teman penggemarnya itu kalau orang terima wah kalau mbak Rasyati kalau penjual dan sebagainya blablabla teman-teman namanya penggemar itu kadang tidak tahu kondisi situasi kondisinya jadi nonton guys jadi mbak Rasyati ini panjang bukan gara-gara apa cuma kesibuan di rumah yang tidak bisa ditinggalkan nonton nanti orang kau mergo, orang tersno, ini karena budaya kan buat nonton mbak Rasyati mergo ya pilih itu ngopani warga yang sangat dibutuhkan sosok seorang mbak Rasyati di rumah ini oke jadi ini kena untuk tombol kangen panggungan sekarang aktivitasnya mbak Rasyati walaupun sudah leren istirahat dari dunia panggung secara provisional tapi belinya tetap masih eksis masih nyanyi masih nyanyi bau di jari tulung konco tetep beliunya tetap masih siap omok kawan-kawan konconi senti bareng tetap masih oke itu lho jadi tetap tetap eksis tetap eksis tetapi mendukung karirnya suami guys jadi kalau mbak Rasyati jadi ganteng jarwaan itu kan pejabat publik atau pejabat politik itu perlu serabung jadi kehalian jenengan atau kenapa jiwa suni jenengan bisa untuk menarik ibu daya tarik lah dulu menghibur masyarakat terutama yo kader-kader masih jenengan di lumayan lah nge-kenunggu tombol kangen tetep enggak akan pisah dengan dunia seni eh jadi gini gini memang request bakoto-koto dena kopi baru-baru siati baru-baru siati baru-baru siati jenengan di balik kamera jadi namanya lama tidak ketemu yo masalahnya sudah seperti keluarga jadi baru-baru siati dan Mas Diano sekolah mbak yuk udah dengan kangen jadi sudah suara suara ini jadi yuk ya aku main ketemu kangen padahal aku sama yang nih dalam gini sampe nunggu di bujuan Mas Diano tadi nunggu ini ya Rangetih jempolnya saya malah jadi tuan rumah ibu negara nah itulah namanya takdirnya kecara lagi ya orang ngerti sopoh sini sopoh nunggu ngerti sopoh kangen rakyatang salari nomornya bawa nunggu mbak putut manjung mbak gue kan kontrol-kontrolnya emsak di salari kalau ngelarik rambungan suara ha 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 bismillahirrahi Wais Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton